salam petarung, berjumpa kembali di dojo fight club vlog, sebuah kanal yang memberikan tayangan informatif seputar beladiri pada episode kali ini kita akan membahas beladiri asal Jepang yaitu syutu wrestling namun sebelum itu, dukung dan ikuti terus kanal dojo fight club vlog di instagram, tiktok dan youtube untuk terus mendapat tayangan seputar beladiri menarik lainnya syutu wrestling merupakan olahraga tarung yang berasal dari sirkuit gulat profesional Jepang Puroresu tahun 1970-an pegulat profesional pada masa itu berusaha menggunakan teknik bergulat yang lebih realistis atau full contact dalam pertandingan mereka syutu wrestling memasukkan teknik yang ada pada submission wrestling dan kickboxing itu khususnya terinspirasi dan dipengaruhi oleh keku wrestling suatu cabang dari gulat yang paling dominan pada pertandingan gulat profesional di abad ke-19 dan awal abad ke-20 syutu wrestling dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai sistem pertarungan hibrit atau campuran seperti syutu fighting, syutu boxing dan seni beladiri campuran atau mix martial arts yang dilakukan di promosi shoto, pencrest dan rings secara historis, syutu wrestling telah dipengaruhi oleh banyak seni beladiri sebagian besar dipengaruhi diantaranya adalah keku wrestling, gulat gaya bebas atau freestyle wrestling gulat Yunani-Romawi atau Greco-Roman wrestling, lalu sambo, karate, muay thai dan judo di dalam tahap olahraga selanjutnya Karul Goch adalah salah satu tokoh yang paling penting dalam perkembangan keku wrestling Karul Goch memulai pengalamannya pada sirkuit gulat di Jerman dan gulat profesional Amerika Utara dan di sana dia mendapat banyak kemenangan namun dalam turnya ke Jepang itulah yang merupakan awal diciptakannya keku wrestling Goch adalah seorang siswa Sasana Gulat, Snake Pit, yang dijalankan oleh pegulat keku wrestling terkenal Billy Riley dari Wigan Sasana Gulat ini adalah pusat pelatihan submission wrestling yang dipraktikkan di kota pertambangan Wigan dan dikenal sebagai catch as catch can wrestling disinilah Karul Goch mengasah keterampilan keku wrestling Karul Goch juga melakukan perjalanan ke India untuk berlatih bentuk gulat pehuani Karul Goch memperoleh status legendaris di Jepang, serta mendapat julukan Dewa Gulat pada tahun 1970-an dia mengajar keku wrestling berdasarkan hooping dan syuting seperti kepada Antonio Inoki, Tatsumi Fujinami, Yoshiaki Fujiwara, Satoru Sayama, Masami Soranaka, dan Akira Maeda kebanyakan dari mereka adalah pegulat profesional sudah memiliki latar belakang yang sah dalam seni bela diri Masami Soranaka pernah menjadi seorang siswa karate full kontak, kodokan judo, dan sumo Yoshiaki Fujiwara sudah menjadi pemegang sabuk hitam judo sedangkan Satoru Sayama pernah belajar muay thai bersama Toshio Fujiwara dan melanjutkan belajar sambo dengan Victor Koga ini akan pada akhirnya mengarah pada aspek tambahan pada bela diri lain seperti karate, muay thai, dan judo hingga gulat salah satu murid Goch, Antonio Inoki, menjadi tuan rumah serangkaian pertandingan seni bela diri campuran yang mana dia mengadu teknik gulat profesional yaitu strong style untuk melawan seni bela diri lainnya dalam suatu upaya untuk menunjukkan bahwa gulat profesional dan shoot wrestling adalah disiplin bela diri terbaik dunia Inoki akan mengajarkan teknik bertarung ini kepada generasi baru pegulat di dojo promosi gulat profesionalnya, New Japan Pro Wrestling Salah satu bintang top pertama shoot wrestling adalah Tiger Mask, Satoru Sayama Dia menciptakan disiplin seni bela diri sendiri Dia menggabungkan shoot wrestling dan seni bela diri lainnya untuk menciptakan sistem bertarung yang baru yang kemudian menamainya, Shoto Dia menggelar pertandingan amatir pertama pada tahun 1986 dan pada tahun 1989 Nobuhiko Takada dan para pendukungnya mendirikan UWF Internasional Akira Maeda mendirikan Fighting Network Rings Yoshiaki Fujiwara mendirikan Pro Wrestling Fujiwara Gumi Beberapa pegulat seperti Masakatsu Funaki dan Minoru Suzuki yang tidak senang dengan peralihan gaya bertarung Fujiwara yang condong seperti gaya bergulat lucha libre tapi kurang dalam fokus keterampilan bertarung akhirnya mendirikan Pancres pada tahun 1993 Pancres merupakan sebuah perusahaan promosi pertarungan beladiri campuran yang memakai aturan shoot wrestling Sasana latihan shoot wrestling terkenal di dunia seperti Lions Den, Takada Dojo, dan Shamrock Academy turut meluaskan shoot wrestling ke berbagai daerah di Amerika Serikat Kickboxer Belanda dan legenda MMA Bas Ruten berlatih dengan pegulat shoot wrestling Masakatsu Funaki Juara Taekwondo Korea Nasional Junior Masa Kim Jim telah berlatih shoot wrestling Selama tur singkat Jepang dalam mempromosikan seni beladiri Korea Masa Kim Jim terpesona dengan shoot wrestling Jepang dan dia pun mulai membuka Akademi Shoot Wrestling di Korea Pada tahun 2004, shoot wrestling diterima sebagai olahraga resmi di Kanada bagian Barat dan memenuhi syarat untuk mendapatkan lisensi Demikian tayangan Dojo Fight Club vlog kali ini, nantikan selalu informasi beladiri dunia lainnya pada tayangan Dojo Fight Club vlog berikutnya Bila kamu yang tertarik berlatih mix martial arts dapat berlatih di Dojo Fight Club School of Martial Arts Bekasi Ada pun info lebih lanjut dapat kamu hubungi di nomor hubung yang tertera di tayangan ini Salam Petarung, Os